Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku Mama Radagia nah hari ini aku mau ngecer kegiatan lagi ya ini aku habis belanja Bunda satu ikat kangkung itu harganya tadi seribu ya Bunda dan tidak lupa ini aku beli tadi ikan asin ikan asinnya itu seribu terus ini ada tomat tomatnya simpat tapi kecil-kecil gitu loh Bunda tapi ini harganya juga seribu karena kecil banget gitu ya Bunda nah ini ada cabai cebol cabai cebol itu cabai rawit ya Bunda itu harganya so 2000 yang pedis ya Bunda nah ini jagung ya pun jagungnya tuh satunya seribuan jadi aku beli 22 ribu jagung manis terus aku juga beli terong ini terong satu seribu ya Bunda Oke lanjut ini tadi aku juga beli apa namanya ada timun satu itu seribu ya Bunda nah untuk colek-colek sambal nanti ya Nah ini untuk tahu dua biji dua kota ini ya Bunda ini seribuan Bunda jadi 2000 ya pun nah ini ikan ini ikan kalau di Jawa Timur namanya ikan apa namanya nyanyi tapi nggak tahu ya bahasa Indonesia nyapa sih Bunda atau pokoknya ikan seperti ini nah ini mau aku bersihkan dulu gitu Bunda ya ini harganya 6000 pun nah ini aku tuang di sini ya Bunda biar enggak apa namanya biar enggak kotor semuanya nah itu nah sekarang aku mau membersihkan kangkungnya ya mau aku pitili gitu loh Bunda mau aku iris-iris gitu kangkung segini itu seribu lumayan murah banget ya Bunda nah ini menu seperti ini buat untuk satu hari gitu ya Bunda menu hemat budget minim budget gitu lepon nah ini aku seperti ini ya Bunda sebelum yang dicuci gitu Nah untuk tahunya sendiri ini aku potong-potong seperti ini ya Bu untuk apa lauknya nanti mau aku goreng sama tepung cuma aku iris-iris seperti itu aja ya Bunda kita itu belanja tadi habis berapa ya udah nggak sampai 20.000 gitu Bunda nah sisanya belanjanya itu kan masih berapa tadi ya kalau di total semuanya itu tadi habis 16.000 gitu Bunda jadi sisanya ditaruh ditabung gitu Bunda seandainya besok atau kapan kalau sudah ngumpul gitu jika ada perlu tinggal ngambil gitu nah ini aku kupas terongnya ya Bunda mau aku bikin sambal gitu pun kalau di sambal itu kan rasanya enak banget ya Bunda terong itu Bunda nah kalau untuk perbumbuan ya Bunda perbumbuan seperti bawang putih bawang merah itu aku beli ini untuk satu bulan biasanya ya Bunda kadang lebih kadang ya kurang gitu tergantung masaknya sih Bunda ya gitu nah disini aku apa iris dulu ya Bunda apa-apa cabai merah itu cabai merah bawang merah bawang putih nah kebetulan untuk cabai merahnya cabai merah besar aku nggak beli tadi Bunda karena masih ada setok sedikit di kulkas nah ini aku bikin bumbu tumis kangkungnya dulu gitu ya Bunda mau aku kiri-kiri seperti ini aja bumbunya pun nah seperti ini biasa lah ya Bunda dan teman-teman seorang emak itu harus pinter-pinter mengatur keuangan seperti itu ya Bunda nah disini aku mau bikin bumbunya ikan aku bikin bumbunya ikan itu cuma ada kunyit bawang putih garam micin sama ada ketumbar makul seperti ini aja ya Bunda terus aku bumbunya seperti itu sebelum digoreng ini ikan itu kalau goreng jangan sampai kering ya Bunda ya jangan terlalu kurang mateng enak banget ikannya sekarang aku mau menumis kangkungnya dulu Bunda dan temen-temen kalau boleh-boleh sendiri hari ini masa apa yuk kalau sharing di kolom komentar Bunda Oh ya untuk kalian jangan salvok ya sama dapur aku seperti biasa Bunda dapur gedek ini pun dapurnya orang desa gitu Bunda dapur kayu ya Bunda dapur sederhana pokok walaik nolok bunda kayu saya mending pun lewangi gedek nah untuk tumis kangkungnya seperti ini ya Bunda ini tuh rasanya juga mantul kok Bunda menu seperti ini untuk kami itu sudah sangat luar biasa dan mewah ya Bunda sejatinya mewah dalam arti untuk keluarga kami mewah ya Bunda tapi untuk keluarga yang banyak uang saya nggak tahu ini bagi kami sudah Alhamdulillah dan mewah banget ya Bunda saat seharian makan seperti ini itu sudah Alhamdulillah pun bukannya kita itu terlalu ngirit gimana gitu nggak ya Bunda tapi kan karakteriku mikir aku sebagai emak-emak juga mikir Bunda anak aku tiga Bunda dan yang nomor dua itu juga sekolahnya swasta yang pertama juga swasta jadi kita itu butuh biaya gitu pun terus untuk yang kecil sekarang itu lagi senang-senangnya minta jajan minta ini minta itu gitu lho Bunda jadi sebagai emak-emak harus pinter ya Bunda menyisihkan uang gitu apalagi sekarang suami aku kan lagi sakit jadi aku yuk gimana ya Bunda harus mempokoknya duit piroa ngelola Bunda iso ngedung ngelola Bunda nah disini aku lanjut ya Bunda untuk motong-motong cabai merah mau buat bumbu terong tadi ya Bunda Oke sekarang aku mau lanjut masak terongnya ini itu aku sambal sambal seperti sambal geprek gitu lho Bunda jadi agak kasar-kasar gimana gitu nah disini aku menggunakan bumbunya cuma cabe bawang merah bawang putih aja sih Bunda terus aku campur ini dengan ikan asin ya Bunda rasanya itu mantap pokoknya Bunda Astagfirullah Alhamdulillah sih Bunda aku Astagfirullah mau sih asal Alhamdulillah ya menu seperti ini bagi kami enak Bunda nikmat gitu lho Bund ini nanti buat makan aku anak aku kalau suami aku sih makannya semak sama tahu Bunda karena masih sakit kan nah ini tadi kan sudah aku goreng terongnya ya Bunda jadi masaknya cuma sebentar aja ini sudah matang pun nah aku tuh angkat dalam piring mau aku sajikan gitu ya Bunda nah sekarang aku lanjut ini menggoreng tahu disini tahunya aku goreng pakai tepung ya Bunda biar apa ya beda aja gitu setiap hari biasanya cuma digoreng pakai bumbu biasa gitu jadi mungkin bosan atau gimana jadi ini aku akalin seperti ini aja Bunda biar enggak bosan gitu disini aku menggunakan tepung biasa terus aku bumbu gitu lho Bunda ya bubunya sendiri pun sederhana sih cuma ada seperti kunyit tumbar bawang putih terus uyah micin gitu lho Bunda nah ini aku goreng semuanya seperti ini ya Bunda biar cepet gitu lho Bunda matangnya bab anu apa bebarnya gitu nah ini sudah aku balik nah ini kelihatannya gosong ya Bunda padahal enggak mungkin kameranya ya karena kameranya terlalu apa namanya kayak tar apa gimana keterangan apa gimana gitu lho Bunda padahal aku enggak enggak nyalakan ring lightnya enggak cuma pakai lampu listrik biasa ini ya Bunda di tempat aku ini kebetulan mendung banget jadi kelihatan ada bayangan-bayangan seperti itu kalau masak ya Bunda nah ini ikannya tadi Bunda aku goreng gorengnya jangan terlalu kering ya Bunda nanti dimakan itu enggak bisa ya Bunda dagingnya itu ini tuh ikan lumayan besar sih Bunda karena 6000 lo pun dapat berapa tadi lima tuh berapa gitu ini kalau enggak punya ikan itu gimana ya Bunda anak-anak kalau nggak makan ikan ikan aku kayak gimana gitu loh Bunda jadi aku usahakan setiap lancah harus ada ikan gitu meskipun kadang apa ikan pakai dadar jagung atau bakwan jagung tetapi di dalamnya kan ada udang gitu Bunda nah seperti ini dibalik ini aku tadi pembersihkannya ya Bunda ini insangnya itu dibuang gitu lho pun jadikan enggak apa namanya di dalamnya enggak ada ya Bunda ya Nah menu kami sangat sederhana seperti ini ya Bunda temen-temen ini untuk makan kami sehari nah belanja nggak sampai Rp20.000 dapat seperti ini bagi kami mewah banget ya Bunda sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya wassalamu'alaikum sub indo by broth3rmax